Halo Bro dan Sis, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas seris mengenai Maradona yang ceritanya berakhir di momen Piala Dun 8-6 di Meksiko. Sekarang waktunya kita lanjut dengan cerita kehidupan Maradona pasca Piala Dunia 8-6 itu ketika Maradona membawa Napoli menjadi klub yang jaya raya. Seperti yang pernah kita simak di video lalu pasca momen tawuran di final Copa del Rey melawan Atletic Bilbao di tahun 1984, Barcelona kemudian membuang Maradona dari list rencana pemain musim berikutnya. Corrado Verlaino, presiden klub Napoli langsung gercep merespon situasi tersebut. Maradona mereka rekrut dengan memecahkan rekor transfer termahal di dunia. Rekor transfer yang dibuat oleh sebuah klub yang berasal dari salah satu kota termiskin di Italia dan bahkan juga di Eropa. 5 Juli 1984, Maradona resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Napoli di Stadion San Paolo dalam suasana layaknya final Domba Cup di kecamatan-kecamatan. Stadion penuh oleh supporter Napoli sampai leber ke pinggir lapangan. Pada momen konferensi pers, seorang jurnalis sempat melakukan pertanyaan mengenai keterkaitan transfer Maradona dengan uang keluarga Camora. Pertanyaan yang ternyata malah dijawab oleh Verlaino sendiri dengan nada yang tegas dan sengit. Presiden Napoli itu sampai mengusir si penanya, Maradona cuma cengah-cengah saja, dia masih belum mengerti resiko apa yang bakal ia hadapi di kemudian hari. Maradona berharap di Napoli, ia bisa mendapatkan keterangan dalam berkarir setelah periode yang buruk di Barcelona. Meskipun dia harus banyak dulu berkorban, segalanya dia harus downgrade dulu. Dia minta mansion house, dikasihnya rumah kontrakan. Minta disediakan Ferrari, yang dikasih cuma mobil Keor Fiat Jadul. Kepindahannya ke Napoli sendiri memang sungguh diluar ekspektasi orang-orang. Di mana pemain bintang, semuanya pada ngincer klub-klub kaya di Italia Utara. Milan Inter dan Juve, Maradona malah milih bergabung sama Napoli. Klub semenjana yang gak punya tradisi juara dan di musim sebelumnya, mereka juga hampir degradasi. Terbukti di pertanian awal pun, mereka udah keok dari Torino dengan skor tipis saja 3-0. Awal musim itu, Napoli tampil normal sebagai klub calon degradasi ketimbang menjadi klub yang berpotensi. Disitulah Maradona mulai resah. Maradona mencoba untuk lebih beradaptasi lagi dengan karakter permainan di seri A yang waktu itu, filosofi Katenasio masih dianggap mentereng. Permainan yang mengandalkan sistem defense ketat dan baiknya, bermain menjurus kasar. Maradona mencoba menaikkan lagi tempo permainannya. Dia lebih mengasah lagi skill dewa tipunya dan juga intelektualnya sebagai pemain yang lebih mengandalkan otak ketimbang fisik. Prinsip yang ia pegang sebetulnya sederhana aja guys, Maradona bilang bahwa ia akan lebih berusaha bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah yang ia maksud sesungguhnya. Gampang aja sih kalau yang ngomong dewa bulama. Paruh kedua musim, penampilan Napoli mulai membaik dan akhirnya mereka finish di urutan ke-8. Gak jelek-jelek amat lah buat ukuran sebuah klub yang pada musim sebelumnya nyaris degradasi. Maradona mulai dielukan oleh warga kota Napoli dan dianggap sebagai pahlawan kota. Maradona pun mulai berlatih keras melatih fisiknya untuk menyambut musim tahun berikutnya. Memasuki musim kompetisi 1985-1986, Maradona ingin membawa sikap baru ke dalam jiwa klub yang tadinya cuma sekedar berjuang lolos degradasi, kini ia coba bawa agar bersikap menjadi klub penantang juara. Napoli memulai musim dengan start yang lebih baik, puncaknya pada pertanian di kandang melawan Juventus 3 November 1985 dengan diiringi nyanyian makian supporter Juve yang meneriakan kata Napoli ee, Napoli sarang wabah kolera, Napoli Afrikanya Italia, dedeknya negara Italia. Napoli, eh Maradona membawa Napoli untuk menjamu sang juara bertahan. By the way, Napoli ini memang kemana-mana selalu dapat hinaan seperti itu dari supporter tim tuan rumah karena kisminya kota tersebut. Mereka dianggap joroklah, disuruh mandi dululah sebelum masuk stadion, dianggap sebagai comberannya negara spageti. Hinaan-hinaan yang biasa diterima oleh Maradona di kampungnya dulu di Argentina karena asal-muasalnya yang memang dari kawasan kumuh. Namun hal itulah yang kemudian membuatnya ingin selalu bisa membuktikan diri Maradona bermain cemerlang sepanjang pertandingan dan berhasil membuat satu gol dengan sebuah free kick yang berlian. Rasanya belum pernah lagi kita melihat seorang pemain melakukan tendangan free kick dengan teknik seperti itu. Tim dari kota comberan itu berhasil membabat sang juara bertahan dengan skor 1-0. Kemenangan yang membuat lima orang fans Napoli pingsan dan dua orang lainnya mengalami serangan jantung saking gembiranya. Maradona makin didewakan oleh para warga Napoli dan membuat salah seorang pentolan di kota itu ingin pula merapat, Carmine Giuliano, kepala geng Mafia Camora. Geng ini adalah komplotan yang berbahaya yang sering menebar insiden berdarah dalam persaingannya dengan mafia lain dari kota Napoli. Keluarga Giuliano menjamin keamanan Maradona di kota tersebut tapi itu membuatnya harus terikat dengan keluarga mafia itu. Meroketnya pamor seorang Maradona membuatnya kemana-mana selalu dipuja-puja dan dikelilingi oleh wanita-wanita. Hasilnya satu perempuan takdung di tahun itu, Cristiana Sinagra yang merupakan ibu kandung dari anak pertama Maradona, Diego Armando Maradona Junior, Napoli Mafia dan Wanita. By the way tahun itu prestasi klub memang naik signifikan, Napoli finish di urutan ketiga. Namun demikian fokus Maradona yang sesungguhnya adalah event Piala Dunia 86 yang akan diselenggarakan di Meksiko. Publik meragukan bahwa Argentina akan berprestasi bagus di ajang Piala Dunia tersebut. Berbagai rumor yang kurang produktif banyak beredar sebelum berlangsungnya acara itu seperti cekcok Maradona dengan pemain senior Daniel Pasarela, takdik Carlos Bilardo yang dianggap gak jelas dan tentu saja suasana hati Maradona yang sedang dihadapkan pada masalah kehamilan Cristiana Sinagra. Sedangkan ia sendiri masih menganggap kalau dia Villavane, pacarnya di Argentina sebagai calon istrinya. Namun kemudian ketika Maradona mencetak gol ke gawang Italia pada pertandingan penyisihan dengan teknik yang sungguh sulit, publik pun akhirnya mulai menoleh. Demikianlah seperti yang pernah kita ketahui, Argentina melesat setelah momensi tangan Tuhan di penepat final melawan Inggris. Maradona tak tertahankan dan membawa Argentina mencari juara dunia yang kedua kalinya lewat aksi-aksi yang kemudian akan menjadi momentum terbaik dari seorang pemain sepak bola. Golnya ke gawang Inggris sendiri, dinobatkan sebagai gol terbaik abad ini versi FIFA. Maradona dan timnas Argentina pulang kampung dan disambut oleh jutaan penduduk Buenos Aires. Suasananya sangat gegap gempita guys. Sangat sulit untuk membandingkannya dengan momen-momen bersejarah lainnya. Orang-orang pada berjejal-jejal, padat merapat, dan membuat gelombang. Copet pun sepertinya akan sulit mau kerja di suasana begitu mah. Seorang anak dari wilayah Kumuh, Buenos Aires pergi berjuang dan menang. Tampang Maradona pun pada akhirnya menghiasi segala jenis cover majalah di seluruh dunia. Awal September 1986, Maradona balik ke Napoli untuk menyambut musim kompetisi 1986-1987. Diiringi dengan isu santer tentang kelahiran anak lelakinya dari Christiana Sinagra, Maradona menyangkal semua tuduhan itu dan berusaha fokus dengan sepak bola. Anak dari Christiana ini memang baru diakui Maradona di tahun 2015 yang lalu. Dengan performa seorang Maradona yang sedang berada di puncak, Napoli mengawali musim itu kali ini benar-benar dengan form yang sangat membagongkan. Juventus yang tahun sebelumnya berhasil mereka kalahkan di pertandingan kandang. Kini bisa mereka bungkam dalam pertandingan tandang. Skornya tipis saja, 3-1. Di minggu ke-10, mereka sudah berada di puncak klasmen di atas Juve dan Inter. Maradona benar-benar menjadi inspirasi bagi semua anggota tim seperti yang diakui oleh Siro Ferrara. Dia bisa mengangkat performa pemain lain yang mediocre menjadi pemain yang berkelas. Tahun lalu mereka harus bisa mengalahkan Juve dan Milan. Kini mindset mereka berubah. Mereka harus bisa mengalahkan semuanya. Seminggu setelah kelahiran anaknya yang lain, kali ini dari pacarnya di Argentina, Claudia Villavane, Napoli tampil menghadapi penantang kuat AC Milan dan berhasil mengalahkan mereka dengan satu gol brilian dari sang kapten dan idola. 6 pertandingan tersisa dan Napoli sedang berada di ambang juara liga. 10 Mei 1987, pertandingan yang bisa menentukan gelar juara liga bagi Napoli. Mereka main di kandang melawan Fiorentina. Stadion San Paolo sold out. Tribun penonton penuh dengan kibasan bendera biru langit dan bendera Italia. Layaknya Napoli hendak menjuarai piala dunia. Maradona memang tidak mencetak gol tapi memberikan sebuah umpan kunci yang membuka terjadinya gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Andrea Carnavale. Klub SSC Napoli berhasil menjadi juara seri A untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Stadion pun pecah, entah kata apa yang bisa lebih tepat menggambarkan suasana itu. Warga kota pada kesurupan, nenek-nenek mendadak menjadi pada lincah. Perayaan yang terus berlangsung sampai 2 bulan lamanya karena momen kemenangan kembali berulang tidak lama kemudian ketika Napoli menang pula di final Coppa Italia. Hanya 3 tahun saja sejak kedatangan Maradona ke Napoli, klub itu langsung merajai sepak bola Italia. Maradona mulai dianggap sebagai dewa dan disandingkan dengan Santo Gennaro. Pendeta yang selama itu dikeramatkan oleh warga Napoli karena sama-sama dianggap sebagai penyelamat kota. Hargat dan martabat penduduk Napoli memang mulai terangkatkan. Namun hal itu berimbas pada kehidupan pribadi keluarga Maradona. Ia jadi kesulitan untuk bergerak. Mau ngemol susah, mau ngopi-ngopi pun sulit. Kemana-mana ia selalu diburu oleh fans. Sebetulnya seorang Maradona masih merasa sebagai anak lusuh dari kampung Villa Fiorito di Argentina. Perhatian yang ia dapat terlalu berlebihan bikin pengap. Kesehatan mentalnya jadi terusik. Akhirnya sebagai pelarian, Maradona balik lagi kepada barang haram yang sebelum piala dunia sudah ia tinggalkan yaitu Kokeng. Kebetulan di Napoli, Maradona sangat gampang untuk mendapatkannya. Tinggal telpon keluarga Giuliano sang mafia, barang pesanan pun akan diantar. Namun dekat dengan mafia, Maradona pun akhirnya menjadi terikat kepada mereka. Periode itu, Maradona atas suruhan mereka seringkali tampil membuka acara untuk event-event yang mereka adakan sebagai pencitraan kehadapan publik. Namun ketika dalam kondisi normal dan berada di rumah, Maradona sangat menikmati bermain dengan anak kecilnya. Dia mulai merindukan untuk bisa bermain di liga yang gak terlalu gegap gempita. Maradona merindukan ketenangan jiwa. Balik lagi ke urusan bola. Satu lagi momen penting terjadi di tahun 1989 ketika Napoli berhasil memenangkan UEFA Cup setelah berhasil mengalahkan Stuttgart. Dulu UEFA Cup cuma tipis saja derajatnya di bawah piala Champions kaya sekarang, yang cuma dianggap sebagai Liga Maljum yang diikuti oleh klub-klub mediocre. Kota Napoli kembali pecah. Siro Ferrara nyembah-nyembah karena udah dikasih asis oleh sang kapten sehingga dirinya bisa mencetak gol kemenangan. Marissa sudah memberikan segalanya. Selepas itu Maradona meminta kepada Verlaino agar ia diizinkan pindah klub. Namun tentu saja sang presiden tidak mau melepas bintang besarnya. Mau apa Napoli tanpa Maradona? Memasuki persiapan musim kompetisi tahun 89-90, Maradona datang ke tempat latihan dan menyatakan diri bahwa ia akan mengikuti keinginan bosnya, Corrado Verlaino. Tapi terlihat dari raut mukanya bahwa ia melakukannya dengan terpaksa. Maradona tetap tampil dengan kesaktiannya dan Napoli tetap tampil perkasa di Liga. Namun periode itu, Maradona jadinya selalu butuh healing tingkat dewa selepas hari pertandingan. Kini jadwal rutinnya adalah Senin sampai Rabu, dia berpesta baru di hari Kamis, sampai Minggu dia bersih-bersih badan dan bersiap untuk tanding Liga. Rutinitas itu terus berlangsung sepanjang musim kompetisi tahun tersebut. Pihak klub berikut juga Verlaino mengetahui kondisi Maradona tersebut. Namun mereka selalu berusaha menyembunyikannya dan mengatur agar pipis orang lain yang dipakai untuk tes urin Maradona selepas pertandingan. Kebetulan prosedurnya saat itu memang gak begitu ketat. Cobaan urusan mental diiringi juga dengan ujian dalam urusan fisik. Defender musuh makin brutal menekal Maradona, sang bintang, jadi sering merasa kesakitan. Maradona kerap kali harus diberi suntikan obat peredah sakit pada kaki dan punggungnya agar bisa bermain dalam pertandingan berikutnya. Ketika ia lagi sober dan berada di rumah, Maradona berusaha untuk bisa menikmati kebebasan dengan jalan di malam hari membawa keluarganya. Namun sedikit aja dia keluar rumah, informasi sudah masuk ke telinga Carmine Giuliano. Si mafia itu lalu mencegat Maradona, memaksanya untuk ikutan gabung bersamanya. Alih-alih membawa Maradona dalam suasana private, Carmine malah membawa Maradona ke tengah warga Napoli di kawasan kumuh dan membiarkan sang kapten harus menelan kepenatan yang memungkinkan ia balik lagi dalam kecanduannya. Itulah cara si gangster untuk mengontrol Maradona melalui titik lemah sang bintang, kecanduannya terhadap kokain. Resiko yang harus dibayar mahal oleh seorang Maradona, efek dari kebintangannya yang tiada tara. Pertandingan terakhir di musim kompetisi 89-90, Napoli main di kandang dan hanya membutuhkan satu angka saja untuk mengklaim gelar juara liga. Pertanian yang dikuasai oleh mereka dan tiga poin pun berhasil mereka dapatkan. Napoli dengan Maradonanya berhasil menjuarai seri A untuk kedua kalinya, namun reaksi Maradona terlihat biasa-biasa saja. Sudah pasti sekuat Napoli, kali ini bersama jajaran pengurus termasuk itu presiden klub merayakannya dengan gila-gilaan. Mereka semua main di Champions di kamar ganti pemain. Maradona dan Verlaino berambisi untuk memenangkan Piala Champion tahun depan. Tahun itu, tahun 1990 adalah tahunnya Piala Dunia dan Italia yang berperan sebagai negara penyelenggara. Tim Tuan Rumah sangat berharap mereka akan kembali memenangkan kejuaraan, karena pada tahun itu mereka pun memiliki sekuat yang berpotensi dengan bintang-bintang muda yang cemerlang seperti Roberto Baggio, Paolo Maldini Muda, Gianluca Fiali, Roberto Mancini, dengan jenderal lapangan tengah, bintang Roma Giuseppe Giannini, dan pertahanan yang dikomando oleh legenda Milan, Franco Baresi. Tiga bintang Napoli, Andrea Sernavale, Fernando Di Napoli, dan Siro Ferrara ikut terpanggil memperkuat tim. Italia difavoritkan untuk menjadi juara, terlebih lagi karena mereka bermain di kandang. Maradona sendiri meskipun tahun itu ia lebih banyak tablengnya, bagi dia Piala Dunia bukan event kaleng-kaleng. Dia mempersiapkan diri dengan serius, dengan incaran, agar bisa tercatat di dalam sejarah membawa Argentina sebagai juara dunia dua kali in a row. Meskipun tampil tidak secemerlang di Piala Dun sebelumnya, Argentina tetap mampu lolos sampai perempat final dan bertemu dengan Yugoslavia, tim yang juga banyak dihuni bintang-bintang muda yang kemudian akan menghuni klub-klub besar di Italia dan Spanyol. Robert Prosineki, Dejan Savicevic, Dragan Stojkovic, Davor Suker, Alen Boksik, dan Darko Vancep. Pertandingan harus ditentukan dengan adu tendangan penalti. Maradona gagal melesakan gol namun Argentina untungnya punya keeper seorang, Sergio Goecocea yang tampil sebagai pahlawan menahan tendangan penalti pemain Yugo. Argentina masuk ke babak semipinal. Dua jam kemudian di Roma, Italia pun berhasil meraih tiket semipinal setelah mengalahkan Irlandia 1-0. Lawannya nanti di semipinal, tidak lain dan tidak bukan adalah Argentina. Dan pertaniannya sendiri akan dilangsungkan di kota Napoli, kandang dari bintang tim lawan mereka, Diego Armando Maradona. Banyak yang bilang bahwa ini adalah suatu kebodohan panitia penyelenggara. Mereka tidak mengantisipasi akan kemungkinan Italia akan berhadapan dengan Argentina. Seharusnya mereka tidak menempatkan pertanian yang akan dimainkan Argentina untuk diselenggarakan di kota Napoli. Karena selepas itu, Maradona tampil dengan spik-spik iblisnya, mengajak warga kota Napoli untuk lebih mendukung Argentina sebagai balas jasa terhadapnya yang sudah memberikan segalanya bagi kota tersebut dalam 6 tahun terakhir itu. Penduduk Napoli pun menjadi terfraksi menjadi dua bagian. Satu kelompok yang mendukung Maradona dan Argentina, satu kelompok lagi yang tetap mendukung Italia dan mengenyahkan rasa sintanya kepada Maradona. Perseteruan itu nyata-nyata terjadi di jalanan. Supportor Italia dari kota lain kali ini makin membenci Maradona akibat provokasinya tersebut. Pertandingan pun berlangsung dengan teriakan kebencian penonton di stadion yang tentunya mayoritas mendukung tim negara mereka, tim Itali. Maradona tampil baik dan pertandingan pun berjalan ketat. Italia sempat tunggu 1-0 lewat gol Toto Scilacci sebelum akhirnya disamakan oleh gol sundulan Claudio Canigia. Skor satu sama berlangsung hingga ekstra time berakhir. Pertandingan kembali harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Tiga penendang penalti pertama dari kedua tim melaksanakan tugasnya dengan baik. Roberto Donadoni maju menjadi penendang keempat tim Italia dan tendangannya berhasil diblok oleh Sergio Goecocea. Dari tim Argentina, Maradona maju menjadi penendang keempat dan berhasil melesakan bola ke gawang Walter Zenga. Maradona merayakannya. Penendang kelima Italia Aldo Serena maju. Tendangannya kembali diblok oleh Goecocea dan mengakhiri langkah Italia sampai semifinal saja. Maradona merayakan momen kemenangan tersebut begitu ekstatik dihadapan pendukung tim tuan rumah. Itulah momen yang membuat Maradona makin dibenci tidak lagi dilindungi dari pers, dari perangkat hukum, dan dari petugas pemeriksa pajak. Esoknya, koran-koran Italia menulis kata-kata segede gaban di halaman muka bahwa Maradona adalah iblis, Maradona biang gara-gara, dan bahwa Lucifer itu tinggal di Napoli. Surpay, Koran La Repubblica menempatkan Maradona di peringkat atas sebagai orang yang paling dibenci se-Italia, jauh di atas para politikus korup dan para diktator. Pada saat partai final dan lagu kebangsaan Argentina dikumandangkan, tidak ada suasana hikmat dan hormat yang ada malah teriakan dan cemohan para penonton warga Italia, para pembenci Maradona. Argentina pun kalah pada partai final, Maradona gak jadi menciptakan rekor. Setelah momen piala dunia itu, Maradona tidak lagi disanjung oleh rekannya di Napoli. Di malam Natal, ia dibiarkan duduk sendiri. Sebuah operasi penyadapan dilakukan terhadap telepon rumah Maradona untuk mengorek borok sang bintang. Didapatkan sebuah hubungan telepon di mana Maradona memesan paket narkoba dan dua orang gadis muda. 14 Februari 1991, di Markas Karabinieri, kota Napoli, aparat mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan tuntutan dengan tuduhan drug trafficking dan prostitusi kepada Maradona. Kini resmilah sudah rumor yang selama ini beredar bahwa Maradona pecandu narkoba benar adanya. Maradona terancam hukuman 20 tahun penjara. Senjata makan tuan juga buat keluarga Camora karena kini kegiatan mereka pun jadi terekspos akibat kedekatannya dengan sang bintang Argentina. Rumah mereka digeledah dan mereka mulai jadi objek investigasi pihak penyidik. Setelah melewati persidangan yang sengit, Maradona akhirnya mendapatkan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Namun karena Maradona selama sidang berada di Argentina dan menjalani hukuman larangan bertanding, hukuman penjara pun tidak jadi diterapkan kecuali kalau ia mengulangi perbuatannya. Balik lagi ke Italia, Maradona menjalani satu pertandingan melawan Bari. Selesai pertandingan, hasil tes doping Maradona dinyatakan positif mengandung senyawa kokain. Maradona mendapatkan hukuman 15 bulan larangan bertanding di seri A dan larangan mengikuti pertandingan internasional oleh FIFA sampai dengan bulan Juli 1992. Maradona benar-benar hancur atau mungkin sekali dihancurkan. Setelah dikeluarkannya hukuman itu, ia pun segera balik ke Argentina membawa keluarganya dan tidak lama kemudian, masih di bulan April, Maradona ditangkap oleh aparat setempat dalam sebuah kejadian penggerbegan narkoba yang terjadi di sebuah apartemen di Buenos Aires. Maradona pun menjalani rehabilitasi dan awal musim 92-93, akhirnya sang bintang keluar dari Napoli, dia ditransfer ke Sevilla. Sang mega bintang akhirnya mengakhiri karirnya di Bukat Junior tahun 1997 yang diiringi dengan sebuah acara perpisahan yang sangat mengharukan. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis, kita tim Sinetok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao